Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Peletakan batu pertama ini menandai dibangunnya pembangunan unit sekolah baru di wilayah Mabun, Kecamatan Merungkudak Sekolah baru ini bakal berdiri di luas lahan 6.000 meter persegi dengan mencakup 6 bangunan di atasnya Pembangunan-bangunan tersebut yaitu kelas, musola, ruang kepala sekolah dan guru, UKS, perpustakaan dan rumah dinas Seluruhnya menelan dana Rp1.890.000.000 yang merupakan dana APBN Kementerian Pendidikan Anggarannya itu dari APBN melalui dana bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Programnya PPUSB SD 2018 Jumlah dananya Rp1.891.491.491.4000 Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan SD Dinas Pendidikan Tabalong Zainal Dahli mengatakan Pembangunan unit sekolah baru ini sebagai solusi tingginya minat masyarakat sekitar dalam mensekolahkan anak mereka. Sedangkan sekolah yang ada tidak dapat menampung hal itu. Posisinya lumayan banyak, soalnya memacah dari SDN Mabuun 1 jadi Mabuun 2 supaya menggeledak banyak. Hari ini kan muridnya sudah 700, sedangkan kapasitas per kelas itu maksimal 28 orang. Ini kan hari ini sampai 40. Zainal menambahkan, Tabalong merupakan salah satu kabupaten dari 14 kabupaten se-Indonesia yang mendapatkan bantuan dana pembangunan sekolah baru. Hal itu diperuntukkan menumpuknya siswa dalam satu sekolah dasar. Purnama Sari, TV Tabalong melaporkan.